Diri saya dari cleaning service ya guys Dari cleaning service Alhamdulillah bisa mencapai posisi area manager Ya kan sampai saat ini Masih dipercaya ya guys Ya karena pak saya ikutin omongan bos Semoga video ini Memotivasi kalian ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Berjumpa lagi dengan saya Bung Rai Di video kali ini Saya akan berbagi kepada kalian Tips bagaimana Caranya buat naik jabatan ya guys Tapi Sebelum kita lanjut Klik tombol subscribe di bawah ini ya guys Oke Nggak usah berlama-lama Langsung aja kita guys Oke guys Jadi Saya berbagi tips Ini Menurut pengalaman saya sendiri ya guys Jadi Apa aja sih tipsnya Tips yang pertama itu Kalau Menurut saya pribadi Kalian tuh harus patuh sama Peraturan Perusahaan Ya kalau Bahasa jawanya sih Nurut lah guys Jadi Apa aja ketentuan dari perusahaan Apa aja omongan bos Ya kita ikutin guys Jadi Kita sebagai bawahan Ya kan Kita nggak usah macem-macem Nggak usah neko-neko Kita juga nggak usah sok binter Karena apa Yang namanya bos itu Nggak suka Dengan itu Jadi bos itu Taunya sukanya Orang yang nurut aja Jadi orang yang patuh Ya yang dia senang Jadi tips yang pertama itu Nurut Jadi Kalau kalian pinter Kalian rajin Tapi kalian nggak nurut Kalau menurut saya sih Susah guys Buat naik jabatan ya guys Karena ya Sepengalaman saya sendiri Saya dari Cleaning Service ya guys Dari Cleaning Service Alhamdulillah Bisa mencapai posisi Area Manager Ya kan Sampai saat ini Masih dipercaya ya guys Ya karena apa Ya saya ikutin omongan bos Karena apa Dia yang ngegaji saya Jadi ya Mau nggak mau Saya ikutin guys Jadi saya turutin Jadi selata Tips yang pertama itu Kalian harus patuh Oke guys Iya 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 Tips yang kedua Nah Tips yang kedua itu Rajin ya guys Jadi Kalian selain patuh Juga kalian harus rajin guys Jadi Rajin dari segala Segala hal ya guys Dari Kerjaan kita rajin Terus dari Absensinya kita rajin Ya pokoknya Rajin lah Mungkin kalian juga Udah tau lah Standar pekerjaan kalian Itu bagaimana ya guys Jadi ya Nggak usah Saya jelasin panjang lebar Rajin itu apa Ya intinya Kalian itu udah pasti Udah tau guys Rajin Nah Terus Tips yang ketiga itu Kalian itu harus punya Kemauan ya guys Nah ini guys Kalau menurut saya Itu yang susah Karena apa Orang nurut banyak Terus Orang rajin juga banyak Tapi kalau Nggak punya kemauan Ya Mau gimana Jadi Dipromosikan jabatan Dikasih Apa Promosi Dia tuh Nggak mau Jadi Ya mungkin Dia udah enak Dengan kondisi Sekarang Jadi dia nggak mau Banyak beban Yang jelas Kemauan ini Kalau menurut saya Itu yang paling susah Karena apa Orang Kalau bicara kemauan Orang nggak punya kemampuan Tapi punya kemauan Itu menurut saya Lebih bagus Karena apa Orang punya kemampuan Belum tentu Dia punya kemauan Tapi Orang punya kemauan Dia tuh bisa Mengejar semuanya Nah Jadi Kemauan itu Ya Apa ya Kalau boleh dibilang Kalau menurut saya pribadi Itu faktor Faktor islatah yang paling Besar Buat kalian itu Next jabatan Karena apa Ya Dengan kemauan itu Kalian bisa belajar Contoh Ya guys Dari saya pribadi Dari cleaning Saya punya kemauan Saya naik team leader Saya naik lagi Supervisor Sampai akhirnya saya Bisa jadi area manager Ya karena Saya punya kemauan guys Nah Itu dia Tips dari saya Mungkin Kalau Bagi kalian-kalian Yang kurang setuju Dengan tiga tips saya itu Ya Silahkan Comment video ini ya guys Ya Kan Yang penting Ini Dari pengalaman saya guys Dan alhamdulillah Sukses Jadi Ya makanya Saya berbagi Dengan kalian Oke guys Mungkin Sampai disini Video Hari Video tips ini Jangan lupa guys Tonton Terus Tonton Tonton Terus Video-video saya Dan jangan lupa Yang belum subscribe Klik tombol subscribe Di bawah ini ya guys Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya